6 Enemy Yang Pernah Berlatar Indonesia Anime adalah animasi yang berasal dari Jepang, yang mencakup berbagai ganre dan ditujukan untuk berbagai kelompok usia. Secara visual, anime dikenal dengan gaya seni yang khas, termasuk penggunaan warna-warna cerah, desain karakter yang ekspresif, dan latar belakang. 6. Chunibyu Demo Koigashitai Anime yang diadaptasi dari light novel karya Torako dan diilustrasikan oleh Nozomi Osaka. Dalam salah satu adegan di anime ini, kita sempat diperlihatkan dengan latar kota Jakarta. Anime ini mengisahkan tentang Yuta Togashi, seorang remaja yang mengalami Chunibyu. 5. Jermongan Perfect Order Merupakan musim kedua dari anime Jermongan, yang diadaptasi dari Mengekariyaki Itaro Takahashi. Dalam beberapa bagian di musim kedua, kita disuguhkan dengan nuansa Jakarta. Anime ini melanjutkan cerita yang dimulai di musim pertama, berfokus pada kokohek metiar. 4. Freezing Vibration Enemy yang merupakan musim kedua dari Freezing, yang diadaptasi dari Mengekariyaki Case. Di episode kelima, kita disuguhkan cerita saat sang karakter utama berlibur di Bali. Anime ini berlatar di masa depan, di mana umat manusia terlibat dalam pertempuran melawan makhluk asing. Ketiga, One Piece Enemy dan Menggi yang diciptakan oleh Ichiro Oda. Dalam salah satu episodenya, kita diperkenalkan dengan sebuah pulau bernama Jaya. Pulau ini disebut-sebut terinspirasi dari Irian Jaya yang memiliki kekayaan omas yang melimpah. Ceritanya mengikuti Manki di Luffy, seorang pemuda yang bertubuh elastis. Kedua, Kapten Tsubasa Enemy yang diadaptasi dari Mengek berjudul Sama yang diciptakan oleh Yoichi Takahashi. Dalam sebuah episode, diceritakan bahwa timnas Jepang tengah melakukan pertandingan Piala Asia yang ketika itu digelar di Indonesia. Pertandingannya dilaksanakan pada Stadion Gelora Bungkarno GBK. Pertama, Oran High School House Club, anime komedi romantis yang diadaptasi dari Mengekarya Bisco Hattori. Menariknya, anime ini juga pernah berlatar di Indonesia. Tepatnya di Bali, saat murid-murid diceritakan pergi berliburan, ceritanya berpusat pada Haruhi Fujioka, seorang siswa dari keluarga biasa. Itulah dia beberapa anime Jepang yang berlatar di Indonesia. Anime-enemy tadi menampilkan latar di Indonesia, meski memang tidak begitu lama. Di antara anime-enemy tadi, mana yang jati favorit kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!